Intro Aku lagi di Karangantu, Serang Aku diberi tugas untuk mencari hasil laut Ayo lor, ikut aku Intro Hasil tangkapan yang aku cari kali ini adalah rajungan Kepiting air laut ini bernilai ekonomis tinggi lho Setelah udang dan ikan tuna Rajungan dari Teluk Banten lah yang paling terkenal Intro Sekarang tinggal tarik jaringnya aja lor Dapet deh Yang membedakan rajungan dengan jenis kepiting lainnya Adalah capitnya yang panjang Badannya juga lebih ramping dari kepiting pada umumnya Jika sedang musim Nalayan disini bisa menjaring hingga 40 kg Sekali tarik jaring Mantep yuk Intro Hasil jaring ini memang gak sebanyak biasanya lor Tapi lumayan lah Cukup untuk dibuat olahan makanan Yo namanya juga usaha toh lor Tetap rejeki Walaupun sudah sejak subuh tadi jaring diturunkan Yo bangun lah Kau yuk Intro 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 Sebelum diolah harus direbus dulu yuk Oh iya lor Satu lagi yang membedakan rajungan dengan kepiting biasa Kandungan protein pada rajungan lebih tinggi dibandingkan dengan kepiting Selain itu rajungan juga rendah lemak dan kolesterol Jadi aman dikonsumsi bagi siapa saja Intro Intro Nah warnanya sudah mulai oranye nih lor Tandanya sudah mateng Angkat lor Intro Karena mau diolah Sekalian saja deh aku pisahkan daging dari cangkangnya Intro Hmm Kuri banget lor Namanya juga fresh from the sea Hehehehe Bawa ke nong nur ah Wah rajin bener nong nur Bahan-bahan ini disiapkan nong nur Untuk membuat kudapan tradisional asli inggris lor Namanya adalah inggris cake Untuk adonannya juga sudah ada mentega, telur, tepung, juga gula Semuanya dikocok sampai rata yuk Namun dia Nih Rajungannya nih Udah tak lebus Ini udah tak ambil dagingnya nih Siap dimakan Loh kok dagingnya Terus yang mau dimakan apanya? Kulitnya Cangkangnya? Iya Nah Nggak ngomong sih Berarti diopen Terus ditumpuk gitu? Iya Oh yudah dah Nanti ini rejeki Yudah Saya open dulu Asik Rejeki anak soleh Dapat daging rajungan lor Tapi Nong nur unik juga ya Bukannya dagingnya diolah Malah cangkangnya Asal makanannya dibagi Nggak apa-apa deh Ternyata Nong nur ingin supaya cangkang rajungan jadi tepung lor Ah Itu mah gampang Serahkan pada gundul Cangkang di oven sampai kering dan kemeripik Kalau sudah Tinggal ditumbuk deh Jangan lupa Diayak yulur Biar yang teksturnya bener-bener halus aja yang diolah lebih lanjut Ya Ini tepung cangkang rajungannya nih udah jadi Englis cake Englis cake Adalah gabungan dari kuis piku dan kukis pada lapisan atasnya Kudapan ini memang terdiri dari beberapa layer Adonan yang sudah dicampur tepung cangkang Ditaruh di layar bawah Di layar tengah berisi jeli dan juga potongan kismis yang manis Layer selanjutnya terdiri dari adonan lagi lur Nah supaya cantik diberi warna-warni yoo Terakhir Taruh juga jeli dan kismisnya Kali ini pakai kenari juga yulur Membuatnya memang cukup ribet yoo Tapi konon akan terbayar dengan rasa enaknya Adonan yang sudah dituang ke cetakan ini Langsung di oven yulur Kue ini adalah kue yang sangat populer di Inggris Bahkan kue tradisional ini Biasa ditemukan di acara-acara penting keluarga kerajaan Inggris Seperti acara pernikahan sejak tahun 1400an Ini dia lur Creasy English Creek Dengan campuran cangkang rajungan Asik Akhirnya Agak bisa makan kue mewah dari keluarga kerajaan Inggris Ya walaupun dibuatnya Bukan oleh orang Inggris Gak salah Kalau kue tradisional ini Populer sampai sekarang Rasanya memang enak banget Gak dibuat oleh juru masak kerajaan aja Rasanya bisa enak begini Apalagi kalau dibuat oleh orang Inggris asli yoo lur Teksturnya lembut Bercampur dengan tekstur kenyal Dari topping yang dicampur di dalamnya Rasa cangkang rajungannya Gak terlalu terasa lur Yang dominan adalah rasa manis dari adonan Dan juga rasa manis dari topping Kolaborasi makanan tradisional Inggris Dan bahan dari Banten kali ini Top banget lur Terima kasih Terima kasih Terima kasih